Bismillahirrohmanirrohim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Raya Azra Hafizah dan Nian, saya dari kelas 11 Sipadua, Absen 32 Disini saya ingin menjelaskan satu soal tentang persamaan kuadrat trigonometri Jadi disini soalnya tentukan nilai X yang memenuhi persamaan 2 cos kuadrat X ditambah 5 sin X min 4 sama dengan 0 Pada 0 derajat kurang dari atau sama dengan X kurang dari atau sama dengan 360 derajat Perlu diingat dalam rumus identitas trigonometri sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X sama dengan 1 Cos kuadrat X sama dengan 1 dikurang sin kuadrat X Jadi disini kita akan mengganti cos kuadrat X menjadi sin 2 dikali 1 dikurang sin kuadrat X ditambah 5 sin X min 4 sama dengan 0 2 dikurang 2 sin kuadrat X ditambah 5 sin X min 4 sama dengan 0 Min 2 sin kuadrat X ditambah 5 sin X min 4 sama dengan 0 Ini bisa sama-sama kita kali dengan min 1 2 sin kuadrat X min 5 sin X ditambah 2 sama dengan 0 Jika dilihat disini fungsinya 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 sudah sama-sama sin semuanya Sehingga sudah dapat menggunakan pemisalan Nah misalnya P sama dengan sin X X sehingga persamaannya dapat kita ubah menjadi 2P kuadrat dikurang 5P ditambah 2 sama dengan 0 Lalu kita lakukan pemfaktoran Jika dikali mendapatkan 4 Jika ditambah mendapatkan min 5 Jadi angkanya adalah negatif 4 dan negatif 1 Sehingga faktornya adalah 2p dikurang 4 Dikali 2p dikurang 1 Sama dengan 0 Lalu hasilnya selalu kita bagikan 2 Dan yang bisa kita bagi 2 adalah Yang 2p dikurang 4 itu Sehingga kita dapat P dikurang 2 dikali 2p kurang 1 sama dengan 0 Sehingga nilai p sama dengan 2 Dan p sama dengan setengah Lalu kita kembalikan p nya Ke pemisalan yaitu sin x Sehingga didapat sin x sama dengan 2 Sin x sama dengan setengah Nah disini tidak keduanya diselesaikan Karena sin x sama dengan 2 tidak memenuhi Mengapa tidak memenuhi? Karena nilai sin itu berkisaran negatif 1 sampai 1 Lalu kita selesaikan sin x sama dengan setengah Disini sin x setengah menghasilkan 30 derajat Karena ini positif ada 2 kuadren yaitu kuadren 1 dan kuadren 2 Kuadren 1 sama dengan 30 derajat Dan kuadren 2 yaitu 180 dikurang alpha sama dengan 150 derajat Ada satu tips lagi yaitu Kalau seandainya persamaan dengan variable x nya saja Dan intervalnya 0 sampai 360 derajat Kita tidak perlu pakai rumus persamaan Langsung saja kita dapatkan hp nya yaitu 30 derajat dan 150 derajat Baik cukup sekian penjelasan dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh